Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahabihi ajma'in amma ba'du teman-teman yang mulia kita masih dalam suasana pandemi corona 2019 covid dimana imbasnya ini sangat besar sekali dari talangan bawah menengah hingga ke atas semua perekonomian semraut yang menjadi lebih prihatin adalah para kalangan bawah yang pekerjaannya bergantung pada penghasilan harian, buruh harian buruh panggilan gojek, tukang jahit dan segala macam jadi ini memang suatu ujian bagi kita atau mungkin tergurang dan inilah tujuan saya untuk memisahkan bahwa ternyata bukan hanya kita yang mengalami krisis keuangan keuangan di zaman-zaman dahulu sering terjadi salah satunya adalah sepasang suami istri di zaman bani israel dulu suami ini pekerjaannya buruh panggilan jadi ketika ada orderan misalnya orang bangun rumah orang minta tolong angkut barang atau segala macam ini yang bekerja buruh panggilan buruh yang menunggu orderan suatu ketika persediaan makanan sudah habis di rumah istrinya mengeluh suamiku gandum beras yang kita miliki sudah habis apa yang akan kita makan hari ini kata si suami tidak punya uang karena penghasilannya harian saat itu tidak ada orderan tidak ada panggilan kerja tidak ada apa baiklah istriku soleh istrinya soleh baiklah istriku sabarlah aku akan pergi ke pasar mudah-mudahan ada rezeki bagi kita sekarang laki-laki ini pergi ke pasar berbaris di barisan para buddha mengharapkan ada orang yang butuh jasanya jadi memang di zaman dahulu ada pasar khusus para buddha atau para pekerja yang dipajang agar supaya orang-orang ketika pergi ke pasar tinggal mengambil pekerja itu untuk dipekerjakan harian suami ini pergi ke pasar berbaris di barisan para buddha itu mengharapkan ada orang yang membutuhkan jasanya berselang ada orang mengambil buddha yang lain mengambil buddha-buddha tersisa dia satu orang tidak dapat orderan akhirnya dia berkata kepada Allah ya Allah hari ini aku bekerja padamu karena tidak ada yang mau memperkerjakan aku hari ini aku mau bekerja padamu dia keluar dari pasar menyendiri di tepi pantai dia sholat seharian pulang gak bawa apa-apa hari kedua istrinya mengeluh mas aku lapar tenang deh aku mau ke pasar mudah-mudahan ada rezeki hari ini pergi ke pasar masuk ke barisan buddha lagi-lagi tidak ada yang memperkerjakan padahal buddha-buddha yang lain dapat sini dia bilang lagi ya Allah hari ini aku bekerja padamu keluar pasar masuk ke tepi pantai sholat seharian pulang tidak bawa bekal apa-apa di hari ketiga istrinya mulai marah suamiku engkau ini sudah keluar katanya cari kerja tapi mana penghasilannya gak ada sama sekali kita ini sudah kelaparan ini tiga hari tolonglah cari aku makan biar kita bisa kenyang apa kata suaminya tenanglah adikku istriku kata guruku nah ini mulai ngeles kata guruku bayarannya hari ini cair sabarlah berangkat lagi ke pasar antri lagi di barisan buddha tidak ada yang mau memperkerjakan hari ketiga lagi bilang ayah ya Allah hari ini aku bekerja padamu lagi keluar pasar masuk ke tepi pantai sholat seharian ketika hendak pulang mendekati pintu rumahnya ia mencium aroma gandum yang harum sekali bau ini kok dari rumahku kaget padahal saat ditinggal dalam keadaan kelaparan tidak punya apa-apa ketika pulang kok mencium bau gandum yang harum roti assalamualaikum dibuka sama istrinya istrinya semringah senyum ayo mas silahkan makan ada gandum roti apa ini roti gandum dari siapa tadi ada orang yang memberikan ini siapa orang itu katanya sih suruhannya gurumu lalu gurumu berpesan bahwa teruslah bekerja padanya jangan pernah berhenti karena bayarannya itu pasti si suami menangis istrinya tidak tahu kalau si suami bekerja kepada Allah di hari ketiga rezeki itu didatangkan oleh Allah melalui seseorang maka inilah makna pasrah berikhtiar dulu pergi ke pasar antri di badisan buddha gak ada ikhtiar tawakkal ya Allah hari ini aku bekerja padamu maksudnya adalah beribadah dibalas sama Allah mudah-mudahan kita di zaman ini zaman pandemi tidak mudah putus asa kita terus berikhtiar selebihnya kita tawakkal kepada Allah siapa yang bertakwa akan diberikan keluar apapun itu mudah-mudahan kita menjadi orang yang ahli bertakwa ikhtiar tawakkal mudah-mudahan bermanfaat subhanakallahumma wabiham dikashadu anla ilahi lanta astagfirullah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati